Pada hari pertama Java Jazz Festival 2022, spesial show dari penyanyi asal Amerika Serikat Jojo, mampu mengajak penonton menikmati lagu R&B dan berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 27 Mei. Tak lupa Jojo mengajak mengenang musik pop awal tahun 2000-an yang disambut antusias oleh penonton. Jojo menjadi semakin bersemangat untuk membawakan hits terbaiknya yakni Like That and Gold. Jojo juga mengukapkan bahwa salah satu penyanyi jazz favoritnya adalah Anita Baker yang membawa pengaruh besar dalam karir bermusiknya. Untuk itu, ia juga menyanyikan lagu Anita Baker yang berjudul Catch Up in the Raptor. So, I'm so overjoyed to be here. And I just want to thank this festival for inviting me to perform. I know I'm not a jazz singer, but jazz has inspired me to an extent that I can't even explain. So thank you for letting my little R&B pop soul self rock with you tonight. And one of my favorite singers who's really inspired me is Anita Baker. Selain Anita Baker, beberapa nama kondang lain juga disebut Jojo mempengaruhi karirnya dalam bernyanyi dan berkeliling dunia yakni Whitney Houston, Mariah Carey, dan juga Etta James. Jojo menjadi satu-satunya penampil pada spesial show di hari pertama Java Jazz Festival 2022. Dijadwalkan di hari kedua dan ketiga yakni Sabtu dan Minggu akan ada penampilan dari PJ Morton dan grup band Soul dengan hits legendaris The Temptation Review. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.